Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel saya Ibnu Fajar 75 Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana kita membuat quiz menggunakan iSpring Suite Nah untuk download aplikasi iSpring Suite ini nanti ada di deskripsi yang ada di bawah video ini Langsung saja kita mulai tutorial ini Yang pertama kita klik iSpring yang sudah kita download di laptop kita Kita klik Nah maka akan tampil seperti ini Di sini ada quiz Di quiz ini ada berisi grade quiz juga survey Kemudian juga ada sebelum quiz ini ada course Kita bisa membuat course Tapi saya nanti akan lebih ke quiz Kemudian intersection Ada simulation Simulasi Kemudian screen case juga bisa Dan juga books Nanti bisa dalam bentuk PDF Award maupun PowerPoint Nah di kesempatan kali ini Saya lebih fokus kepada Bagaimana cara membuat Quiz di dalam iSpring Suite Ya lanjut Yang pertama kita pilih Grade Quiz Nah pada tampilan awal Ini adalah tampilannya Seperti ini Nanti bisa berbentuk Form View Maupun Slit View Ya Nah yang pertama Di sini nanti kita akan Menampilkan Pendahuluan Ya kita bisa Cantumkan di sini Introduction Ya Nah misalnya kita pilih Yang ini ya Sebagai intro atau pendahuluan Di Slit Quiz Yang akan kita Buat Ya jadi kita klik dulu Nah kemudian di sini Sebagai intronya ini Welcome to the quiz Ya kemudian ini ada Quiz title nya Nanti ini bisa kita ganti Ya misalnya Selamat datang Di Quiz Matematika Nah kemudian Deskripsinya Bisa kita Ubah sedikit Kita gunakan Bahasa Indonesia Misalnya Klik Tombol Start Quiz Ya Berikut ini Berikut ini Ya seperti itu Nah ini Merupakan tampilan Dari intro Atau halaman pertama Di quiz Yang kita buat Kemudian yang berikutnya Misalnya ini Tampilannya Mau kita ubah Tidak dengan layar putih Ini bisa kita Pilih Slide View Ya Kita pilih Slide View Nah disini Untuk mengubah Tampilan ini Disini kita bisa Memilih Desainnya Nah apabila Ada gambar Atau ada Hal lain yang Mau kita masukkan Kita juga bisa Memilih Insert disini Ya ini bisa kita Masukkan Bisa Gambar Ya bisa Shape Video Audio Video maupun Karakter yang Lainnya Kemudian Kalau desainnya Saya disini Akan merubah Templatenya Ya misalnya Saya ubah Misalnya Dengan warna Biru Seperti ini Nanti juga bisa Dibuat animasinya Ya Nanti kita Lihat ke Soal yang berikutnya Ya ini Untuk Merubah Background Dari Slide yang Kita Buat Nah kemudian Kalau sudah Kemudian Kita lanjutkan Ke Soal yang Berikutnya Ya Jadi kita Pilih disini Question Ya Pilih question Disini Nah Pertanyaan Yang akan kita Buat Ini bisa Bermacam-macam Yang pertama Ini adalah Multiple choice Ya Atau pilihan ganda Kemudian ada Multiple response Ya Nanti ada Beberapa pilihan Yang benar Bisa diambil Kemudian ada True false Atau Benar Salah Kemudian ada Short answer Atau jawaban singkat Disini ada Numeric Atau angka Ya Ini juga ada Sequence Ya Kemudian ada Matching Atau mencocokkan Kemudian ada Fill in the blank Ya Ada Select from List Kemudian disini Ada Drag Will Volt Ya Kemudian Hotspot Kemudian ada Drag and Drop Ya Kemudian ada Skala liquid Kemudian terakhir Adalah dengan It's say Mungkin dalam Kesempatan ini Tidak semua Bentuk soal ini Saya buat Ya nanti Silahkan Bapak Ibu bisa Mengembangkannya Sendiri Jadi Jadi saya Ambil yang pertama Misalnya Multiple Choice Yang pertama Kita lihat Disini Di Slit Option Ya Di Slit Option Ini Disini ada Grade nya Ya Grade nya Ini kan Tadi memang kita Sudah memilih Grade Kemudian Feedback nya Brancing Score Kemudian Attempt Ini berapa Kali mencoba Kemudian Disini ada Waktu Menjawabnya Misalnya Kita Ini juga Kita checklist Sehingga Waktu menjawabnya Disini adalah Satu Menit Kalau sudah Kita atur Disini Kita bisa Menuliskan Soal Disini Misalnya Soalnya Misalnya Soalnya Sungai Terpanjang Di Indonesia Misalnya Adalah Ya Kemudian Misalnya Disini Mau dicantumkan Gambar Bisa Misalnya Gambar Sungai Disini Juga Bisa Dicantumkan Misalnya Video Dari Video Sungai Boleh Ataupun Audio Bisa Kita Cantumkan Disini Dengan Cara Klik Kemudian Kita Pilih Gambar Atau Video Atau Audionya Kemudian Disini Adalah Opsinya Misalnya Disini Sungai Musi Disini Sungai Ciliwung Disini Sungai Kapuas Nah Disini Kita Bisa Menambahkan Opsi Lagi Dengan Cara Klik Saja Nah Disini Misalnya Sungai Kapuas Disini Misalnya Sungai Rokan Misalnya Seperti itu Kemudian Kita Pilih Jawaban Yang Benar Sungai Kapuas Nah Disini Di Feedback Dan Rensing Ini Bisa Kita Lihat Jawaban Benar Nanti Feedback Nanti Feedback Nanti Adalah Let Rex You Cose The Correct Respond Atau Bisa Kita Ganti Misalnya Jawaban Anda Benar Misalnya Ya Kemudian Yang Salah Ini Bisa Kita Ganti Jawaban Benar Salah Seperti itu Jadi Ini skornya 10 Kalau benar Kemudian Skor 0 Kalau Salah Kemudian Kita Ke slide Yang berikutnya Lagi Yaitu Kita Tambahkan Lagi Soal Yang Berikutnya Ya Dengan Cara Klik Lagi Question Disini Kemudian Misalnya Saya Mau Mengambil Yang Multiple Respond Untuk Yang Kedua Nah Ini Juga Sama Disini Ada Great Resort Kemudian Time Kemudian Waktu Waktu Ada Seperti ini Disini Ada Several Answers Dan Seterusnya Ini Kalau kita Butuhkan Bisa kita Check Please Misalnya Pertanyaannya Berikut Ini Adalah Pahlawan Revolusi Ya Seperti Itu Pilihan Pertama Misalnya Ahmad Yanni Atau General Ya General Ahmad Yanni Kemudian Yang Kedua Misalnya General Sudirman Kemudian Yang Berikutnya General Ulip Sumo Arjo Kemudian Yang Berikutnya Majen Misalnya Sutoyo Kemudian Berikutnya Misalnya Majen Di Panjaitan Misalnya Seperti Itu Kemudian Yang Termasuk Tadi Pahlawan Revolusi Ini Ada General Ahmad Yanni Ada Majen Sutoyo Ada Majen Di Panjaitan Ya Kemudian Kemudian Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Berikutnya Misalnya Kita Ambil Yang Benar Salah Ya Disini Juga Juga Sama Ini Untuk Pertanyaan Kemudian Ini Adalah Opsinya Ini Benar Atau Salah Kemudian Nanti Disini Juga Pengatur Pengaturannya Bisa Kita Lihat Disini Kemudian Disini Saya Tambahkan Limit Waktunya Misalnya Provinsi Yogyakarta Merupakan Daerah Merupakan Provinsi Daerah Khusus Begitu Ya Merupakan Provinsi Daerah Khusus Misalnya Seperti itu Benar Atau Salah Ya Kemudian Disini Jawabannya Benar Kemudian Saya Tambahkan Lagi Misalnya Pertanyaan Yang Misalnya Saya Ambil Yang Mencocokkan Ambil Yang Mencocokkan Misalnya Disini Untuk Pertanyaan Kemudian Ini Opsi Jawaban Dan Ini Opsi Untuk Pasangannya Kemudian Disini Juga Ada Pengaturannya Disini Timenya Berapa Kemudian Limit Wakunya Berapa Juga Misalnya Saya Buat Pasangannya Misalnya Nama Provinsi Dan Ibu Kotanya Seperti Itu Disini Misalnya Saya Buat Semarang Nah Misalnya Ini Semarang Kemudian Disini Jawa Tengah Kemudian Disini Misalnya Pekan Baru Disini Adalah Riau Kemudian Disini Misalnya Denpasar Disini Disini Adalah Bali Misalnya Disini Adalah Bandung Ini Adalah Jawa Barat Kemudian Misalnya Disini Saya Tambahkan Mataram Mataram Ini Adalah Nusa Tenggara Barat Oke Seperti Itu Ya Kemudian Ini Juga Responnya Boleh Dirubah Boleh Boleh Tidak Misalnya Kemudian Soal Yang Ini Sudah Untuk Soal Matching Tadi Atau Memasangkan Tadi Kemudian Kita Lanjutkan Misalnya Satu Pertanyaan Lagi Selanjutnya Kita Lihat Ini Adalah Fill In the Blank Disini Instruksinya Misalnya Ini Isilah Bagian Yang Kosong Ya Seperti Itu Kemudian Ini Bisa Kita Tuliskan Pernyataannya Indonesia Adalah Negara Kepulauan Yang Terdiri Terdiri Dari Nah Misalnya Disini Jawabannya Nanti Kita Buat 14.000 Kemudian Kita Lanjutkan Pulau Pulau Yang Tersebar Dari Sabang Tinggal Kemudian Kita Buat Lagi Disini Misalnya Dari Sabang Sampai Marauke Ya Seperti Itu Kemudian Disini Kita Buat Limit Waktunya Juga Ya Ini Contoh Sudah Saya Buat Lima Buah Soal Nah Kemudian Tadi Ada Yang Kelupaan Tadi Di Slidenya Juga Nanti Kita Bisa Ubah Warnanya Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Tadi Misalnya Animasinya Mau Kita Buat Bisa Bisa Buat Misalnya Pair Atau Fate Seperti Ini Atau Load In Dari Bawah Ke Atas Nah Saya Pilih Ini Saja Kemudian Kita Lihat Di Preview Ya Ini Selamat Datang Di Quiz Matematika Klik Tombol Start Quiz Berikut Ini Kita Bisa Start Walaupun Ini Isinya Bukan Matematika Jadi Saya Buat Contoh Saja Disini Supaya Mudah Misalnya Disini Pertanyaannya Sungai Terpanjang Di Indonesia Ini Adalah Kapuas Kemudian Kita Submit Jawaban Anda Benar Kemudian Kita Lanjutkan Berikut Ini Adalah Pahlawan Revolusi Bukan Revolusi Ini Ada Di Panjaitan Ada Majen Sutoyo Ada Ahmad Yanni Kemudian Kita Submit Lagi Ya Disini Tadi Tidak Kita Ganti Sehingga Masih Dalam Bentuk Bahasa Inggris Detects Yukos The Correct Respond Kemudian Kita Continue Lagi Kemudian Pertanyaan Berikutnya Provinsi Yogyakarta Merupakan Provinsi Daerah Khusus Benar Atau Salah Kita Pilih Benar Kemudian Kita Submit Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Nah Kemudian Disini Nama Provinsi Dan Ibu Kutanya Ya Ini Sengaja Saya Balik Ya Ini Ibu Kutanya Dulu Yang Ini Provinsinya Dulu Kemudian Kita Menjawabnya Adalah Memasangkannya Bandung Kita Pasangkan Dengan Jawa Barat Ya Kemudian Pekan Baru Kita Pasangkan Dengan Riau Mataram Kita Pasangkan Dengan Nusa Tenggara Barat Den Pasar Kita Pasangkan Dengan Bali Dan Jawa Tengah Kita Pasangkan Dengan Semarang Kemudian Kita Submit Lagi Kemudian Continue Kemudian Ini Isilah Bagian Yang Kosong Indonesia Adalah Negara Kepulian Yang Terdiri Dari 14 Pulau Yang Terdiri Dari Sabang Yang Tersebar Dari Sabang Hingga Marauke Seperti Itu Kemudian Kita Submit Lagi Kemudian Terakhir Kita Bisa View Resort Selamat View Pest Skornya Adalah 100 Pasang Grid Passing Skor Pasang 80 Disini Bisa Kita Review Lagi Quiz Kita Lihat Mana Yang Benar Mana Yang Salah Oke Ini Bisa Kita Tutup Review Sudah 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 Yakin Seperti Itu Kita Lanjutkan Ke Publish Kita Lanjutkan Ke Publish Untuk Selanjutnya Bagaimana Cara Kita Mempublish Atau Menyimpan Dari Quiz Yang Sudah Sudah Kita Buat Berikutnya Adalah Klik Publish Klik Publish Nah Disini Kita Bisa Menyimpan Di My Computer Kemudian Juga Bisa Di Ice Spring Code Ya Tapi Kita Nanti Ini Disini Perlu Pendaftaran Ya Kita Daftarkan Atau Ice Spring Learn Ya Ini Juga Sama Kita Mendaftar Kemudian Di LMS Juga Bisa Kemudian Dalam Bentuk Word Juga Juga Bisa Ya Nah Disini Penyimpanan Saya Simpan Di Komputer Ya Nah Ini Namanya Kita Buat Misalnya Adalah Coba Quiz Ya Kemudian Disini Penyimpanannya Ya Di Dokumen Quizzes Ya Kemudian Disini Formatnya Bisa Kita Lihat Ya Dalam HTML5 Ya Atau Disini Bisa Kita Tambahkan Use Icepring Play App On Mobile Juga Bisa Kita Tambahkan Disini Ya Kemudian Size Nya Juga Bisa Kita Sesuaikan Ya Bisa Kita Sesuaikan Kita Buat Fit Quiz To Bros Atau Original Ya Kemudian Yang Ini Quality Quality Nya Juga Bisa Kita Sesuaikan Kita Pilih Mana Yang Sesuai Kemudian Kalau Sudah Selanjutnya Kita Publish Ya Kita Publish Oke Maka Quiz Coba Di Icepring Ini Sudah Tersimpan Ya Kita Bisa View Lagi Quiz Quiz Bisa Langsung View Atau Bisa Open Kemudian Bisa Kita Kirim Melalui Email Bisa Juga Melalui FTP Kita Upload Ataupun Dalam Bentuk Zip Itu Juga Bisa Kita Cek Coba Sebentar Nah Ini Adalah Tampilan Dari Quiz Yang Sudah Kita Buka Apa Ini Adalah Tampilan Dari Quiz Yang Sudah Kita Buat Tadi Oke Kemudian Yang Berikutnya Sedikit Saya Lupa Tadi Mengenai Ada Dua Tool Tadi Yang Sini Adalah Properties Ya Gunanya Adalah Untuk Mengedit Quiz Kemudian Disini Ada Player Ya Ini Juga Bisa Membuat Quiz Yang Kita Buat Itu Lebih Berwarna Ya Kita Lihat Yang Properties Nah Disini Ada Main Properties Disini Ada Titlenya Kemudian Disini Slide Size Atau Ukuran Slide Bisa Kita Buat Disini Disini Ada Time Limit Timelimit Bisa Kita Atur Dari Sini Kemudian Yang Berikutnya Quiz Scourcing Ini Juga Bisa Kita Membuatkan Scourcing Kemudian Passing Bisa Kita Buat Misalnya Berapa Sesuai Dengan KKM Kemudian Quiz Properties Disini Adalah Poinnya Kemudian Disini Timenya Berapa Kali Dalam Menjawab Kemudian Disini Adalah Tanggapan Kalau Jawaban Kita Benar Atau Salah Dan Sebagainya Disini Kita Bisa Perbaiki Kemudian Question List Juga Bisa Kita Buat Misalnya Dari Question Dari From All Group Atau Dari Several Random Group Ini Bisa Kita Buat Misalnya Kita Buat Random Disini Bisa Kita Checklist Random Kemudian Reportnya Juga Bisa Kita Buat Reportnya Atau Ringkasannya Kalau Sudah Ini Bisa Di Save Nah Itu Yang Ada Di Properties Atau Untuk Pengaturan Atau Edit Di Quiz Yang Sudah Kita Buat Kemudian Disini Satu Lagi Player Nah Di Player Ini Kita Bisa Merubah Beberapa Tampilan Misalnya Fiturnya Misalnya Kita Disini Ada Show Question Number Atau Nomernya Kemudian Poinnya Ini Kalau Mau Kita Hilangkan Ini Kita Bisa Hilangkan Seperti Seperti Kemudian Navigasinya Ini Juga Bisa Kita Ubah Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Kemudian Yang Berikutnya Warna Warnanya Misalnya Di Background Mau Kita Ubah Misalnya Dengan Warna Merah Seperti Ini Misalnya Dengan Warna Merah Jadi Disini Adalah Nanti Bingkainya Bewarna Merah Yang Berikutnya Yang Berikutnya Adalah Text Label Ini Juga Bisa Kita Ganti Bahasanya Disini Kita Ganti Ini Bisa Seperti Itu Di Tool Player Di Tool Player Disini Itu Beberapa Tool Yang Perlu Kami Sampaikan Jadi Disini Ada Player Ada Juga Yang Properties Nah Yang Lain Silahkan Nanti Bisa Di Explore Sendiri Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Kita Bisa Dengan Mudah Membuat Quiz Menggunakan Ice Spring Quiz Marker Mudah Mudahan Bermanfaat Kepada Bapak Ibu Sekalian Dan Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima